Tidak hanya berbahan daging dan telur, di tangan seorang Oldi Putra Jagung dapat diolah menjadi rendang dengan cita rasa yang khas. Rendang jenis baru berupa rendang jagung, menghidupkan kembali usaha jagung goreng masyarakat yang ada di Nagari Tambun Ijuak, Kecamatan Payakumbu, Kabupaten 50 Kota. Perlahan usaha jagung kembali bangkit seiring kebutuhan pelaku usaha rendang untuk membeli jagung goreng milik masyarakat sekitar. Selain merupakan jenis rendang baru, rendang jagung memiliki peluang usaha yang menjanjikan. Di tangan seorang Oldi Putra, jagung diolah menjadi rendang dengan cita rasa yang tidak kalah dengan rendang daging dan telur. Menurutnya saat ini produk yang ia hasilkan diminati oleh masyarakat di berbagai daerah. Ia juga telah beberapa kali melakukan penjualan secara online ke berbagai provinsi di Indonesia. Ia berharap usaha yang dirintis berdampak positif pada masyarakat sekitar, terutama mereka yang memproduksi jagung goreng. Produksi rendang jagung dilakukan 3 kali seminggu, dengan jumlah produksi mencapai puluhan kilogram. Ia berharap ini terus berkembang dan daya beli masyarakat kian naik, sehingga usaha rendang jagung bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat sekitar yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Daring payah kumbuh, demikian laporan Eduard TVRI Sumatera Barat.